Gerakan Rp2.000 untuk rumah darurat layak kuni korban gempa Mamuju. Bantuan logistik bagi korban bencana gempa bumi di Majedne dan Mamuju selesai barat semakin berdatangan dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu juga dari ratusan donatur elemen masyarakat yang sangat bersimpat. Gempa berkekuatan Magnitude 6,9 pada Jumat Dinihari 15 Januari 2021 ini mengekibatkan ratusan korban jiwa dan juga kritis. Setaratusan rumah roboh yang ketak-ketak di lainnya juga. Ya Allah, ya Allah. Tonton sampai habis guys. Jangan lupa subscribe, like guys, and share guys. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like guys, and share guys. Para anak muda ini membuka donasi dengan menggalang dana melalui sosial media bernama gerakan Rp2.000 bangun rumah darurat layak kuni bagi korban gempa Mamuju. Pelopor gerakan Rp2.000, Usman Rasit mengatakan saat ini relawan Rp2.000 fokus pada pembangun rumah darurat layak kuni bagi penyintas korban gempa Mamuju. Sejak gempa 15 Januari kami fokus melakukan pendampingan dari korban gempa. Walau sesungguhnya kami membuatkan dari korban bencana gempa bumi ini. Namun bukan alasan untuk tidak bergerak membantu masyarakat dalam penanangan bencana. Tonton sampai habis guys. Jangan lupa subscribe, like, guys, and share, guys. Terima kasih telah menonton guys. Thank you. Busman menuturkan sejak hari kedua sudah melakukan asesmen bagi korban gempa. Setelah itu membuka jaring membantu masyarakat mendapatkan sembako. Dan di tahap ini kita fokus pada pemulihan. Proses pemulihan tentu masyarakat harus memiliki rumah yang layak kuni. Pertama kita bangun rumah layak kuni ini dengan konsep gotong royong. Menggalang donasi melalui sosial media. Mengundang orang-orang baik untuk mengirimkan donasi. Ujar Busman yang juga seorang wartawan belajan.com Penerima rumah darurat kata Busman layak kuni pertama kita lihat kondisi berarti mereka. Serta fokus pada perempuan yang umurnya sudah lansia. Lanjut Busman mengatakan saat ini ada banyak masyarakat yang membutuhkan rumah layak kuni. Karena rumahnya robo akibat gempa. Karena itu kami berharap pemerintah segera melihat kondisi ini. Pemerintah provinsi dan kebupaten bukan hanya mengandalkan janji Bapak Presiden. Namun kita dorong APBD segera dilakukan perubahan untuk penanganan bencana. Termasuk pembangunan rumah. Desa Bottengutara, kesempatan Simboro. Dan kami dari relawan gerakan Rp2.000. Membangun rumah darurat ini dari proses penggalangan dana dari sosial media, dari kerabat-kerabat. Hari ini progresinya sudah proses pembangunan, pemasangan pria dan lain-lain. Hari ini insya Allah proses pemesanan atap kita sudah lakukan. Dan sekali lagi kami dari relawan gerakan Rp2.000. Sangat berterima kasih kepada para donator, para teman-teman sekalian yang telah mengirimkan donasi untuk Ibu Ramalia. Ibu Ramalia ini sangat layak untuk dibantu karena beliau merupakan lansia. Terus kemudian beliau adalah janda tua yang ditinggal mati oleh suaminya sejak 12 tahun yang lalu. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada para donator. Kami masih mengundang kepada teman-teman, kepada donator, kepada relawan lain. Untuk bersama-sama mewujudkan mimpi Ibu Ramalia untuk membangun rumah darurat Lepun. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!